Buya Yahya menjawab Dengan ibu siapa dan dari mana? Alhamdulillah dari Taiwan Silahkan tolong sebutnya kepada Buya Terima kasih Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Saya dengar vaksin AstraZeneta itu mengandung babi dan haram Apa hukumnya bila tidak terlambung vaksin Karena kan Waktu vaksin itu belum mengetahuinya Nanti gimana dengan dosis yang kedua kalinya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Vaksin Jadi dari pihak pemerintah yang mengadakan vaksin Selagi bisa dihindarkan dari Dari Semacam babi atau najis Tadi dihindarkan Dihindarkan Sebisa mungkin ini adalah tugas pemerintah Maka harapan kami Pemerintah memperhatikan sisi ini Jika ternyata Jika ternyata Tidak mungkin atau tidak ada obat Atau Vaksin kecuali harus ada Hal-hal tersebut Seperti misalnya diambil dari Babi atau cara pengambilannya bagaimana Karena selama ini kita dengar bukan diambil Hanya saja sesuatu yang disuburkan Di bahan daripada babi Misalnya Allah alam Jadi atau tidak tahu ceritanya Perolah ingat Jadi atau virus yang dimatikan Kemudian dikembangkan di satu Madah atau sesuatu yang Wallah alam Kebenarannya ini para dokter yang menjelaskannya Jadi bukan dari babi dibuat begitu Bukan Tapi ditumbuh-suburkan Di dasar atau yang itu adalah dari Dari unsur dari babi Ya kayak ulet Dibudidayakan di daging bangkai Uletnya keluar lagi Misalnya Wallah alam Saya tidak tahu masalah ini Anggap saja langsung diambil Dicolek dari babi Dicolek dari Dari babi Bagaimana hukumnya Kalau ternyata kita menggunakan vaksin semacam ini Ini Kalau memang Masih ada yang lainnya Kita harus mengambil yang lainnya Jika ternyata yang lainnya tidak ada Atau mungkin terlambat berat Untuk bisa dijangkau Lebih mudah dengan babi Maka kita harus membedakan Ini bukan dinikmati Bukan dinikmati Bukan kita membuat sate babi Bukan buat sate babi Atau soto babi Yang jelas-jelas Jika larang dalam Quran Hurimat alaikumul maitatu waddamu Walhmul hinzir Anji Babi Haram jelas dalam Al-Quran Tidak boleh ada yang mengalakkan tangan Badi adalah halal Nah dalam keadaan tertentu Kalau memang sudah darurat Untuk kesehatan Tidak ada lagi obat selain itu Maka Tidak usah mikir Sah-sah saja Sah-sah saja Dan itu bukan dikonsumsi Untuk dimakan Disuntikkan Karena apa? Kasusnya sudah masuk Wilayah darurat Bahkan kan Jangankan untuk Vaksin semacam ini Kalau sudah darurat Itu kita tidak menemukan Takut menuju kepada kematian Yang ada hanya babi Kita makan Dabi Dimakan juga boleh Tapi kalau ternyata Tidak darurat Dihindari Dihindari tidak darurat Masih ada vaksin yang lain Itu tugas pemerintah Yang perlu Yang wajib menghadirkan ini semua Karena yang bisa hanya Pemerintah individu Tidak mampu itu semuanya Dan jika pemerintah Memperhatikan sisi ini Pahalanya gede di hadapan Allah Tapi ternyata Mampu Tapi pemerintah Tidak mau ikut-ikut Ya Ini membuat Sebuah kesalahan dosa Tapi bagi kita yang Tidak mampu Tidak punya kemampuan Ternyata harus menggunakan Vaksin Vaksin apa saja Jangan dihubungkan dengan urusan Corona Vaksin itu luas ceritanya Karena urusan Corona Nanti langsung Ada sebagian Tidak mau Tidak mau Tidak vaksin Memang Menurut medis Ini bermanfaat Sementara tidak ada lagi Kecuali babi Atau ada Tapi kita tidak bisa mengadakannya Sementara vaksin Harus segera dihadirkan Dipakai Maka tidak apa-apa Pakailah itu semuanya Allah Maha Kasih Allah mengampun Ini bukan membuat Sati babi Karena ini darurat Sudah mendesak waktunya Saya harus menggunakan vaksin Cuma tadi Satu dua Berarti ini vaksin Corona kan Kalau itu memang tidak ada lagi Pakai Jangan khawatir Dengan Allah Tidak susah Ini karena kita tidak mengonsumsi Untuk dimakan Dibikin sati Ini untuk sebuah pengobatan Untuk menjaga Maka tidak usah ragu Yang demikian itu Tidak usah ragu Kalaupun seandainya itu adalah Benar-benar dari babi Sementara itu masih katanya Dan katanya Dan katanya Kalau seandainya betul Diumumkan Bahasanya ini Dari colekkan babi Dari gajih babi Dan sebagainya Kalau ternyata bukan Bahkan dari babi sendiri Kan permasalahannya adalah Urusan najis Barangkali Najisannya Karena dia adalah bangkai Tidak akan bisa menjadi Yang disemleh Urusannya menjadi beda Artinya bukan dikonsumsi Jadi kalau najis Kita boleh berobat Dengan suatu yang najis Kita suntikan Kita olaskan Karena di saat tidak ada yang lainnya Jadi tidak dosa Jadi jangan terlalu kita Kalau memang ini kebutuhan Anda Untuk vaksin Demi kesehatan Anda Ambil Tidak usah ragu Yang demikian itu Ini bukan menikmati Bukan kita bersenang-senang Padahal itu adalah dengan berat Cuma ya itu tadi Kami sampaikan kepada pemerintah Beri ketenangan umat ini Kalau memang masih ada Vaksin yang tanpa babi Tanpa yang najis Maka ambil itu Jika tidak ada lagi Tidak bisa ya Tidak ada masalah bagi rakyat Tidak usah ragu Asalkan betul ada manfaatnya Jelas menurut ahlinya Maka ikuti saja Kemudian terlepas dari ini Mungkin ada yang tidak mau vaksin Dan sebagainya Jika Anda termasuk Kalau orang-orang tidak mau divaksin Dan sebagainya Anda harus tetap menjaga diri Daripada wabah ini Agar Anda terhindar Tanpa harus Anda marah-marah Dengan orang yang pakai vaksin Karena yang pakai vaksin Juga dengan keyakinannya Sementara Anda dengan keyakinannya Sudahlah Selamat tinggal dengan pertikaian Indah semuanya Yang vaksin dan tidak vaksin Indah semuanya Wallah alam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton